Pak Dodi lagi, nanti kita cecek pertanyaannya, Pak Dodi kenapa hak asu anak, Pak Dodi ya biarin itu di asus sama Mbak Pukul. Tapi kalau galap, Pak Dodi berjuang sampai begitu amat gitu. Gini, perhitungannya karena biarlah itu kan sudah ada mamanya, karena kalau udah disini ngotot juga disini ngotot jadi... Itu karena itu udah ada mamanya. Nah kalau cucu ini kenapa ikut ngotot perwalian? Karena ini anak dari Vanessa dan Bibi yang orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal, ya kan? Kan tapi masih ada kakeknya juga? Iya, Dini juga kan kakeknya kan, sama. Kalau disini kan Aisyah ada mamahnya, nggak apa-apalah gitu kan sama mamahnya. Kecuali mamahnya misalnya nggak ada. Sekarang Pak Dodi udah berpisah nih, kalau misalnya Pak Dodi yang dapat hak perwalian kan berarti Pak Dodi sendirian? Hak perwalian siapa? Aisyah apa? Galah. Iya. Emang kenapa? Dulu Vanessa? Ya kan kalau itu mendingan kan ada pasang. Vanessa dulu mamahnya kan ada di sendiri? Di situ kakek neneknya kan komplit. Maksudnya keluarga support systemnya lebih. Oh gitu. Gitu nggak? Nggak sih, nggak apa-apa nggak ada masalah. Yang Vanessa dulu kan 12 tahun. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Belum ada hasilnya nih? Lama banget sih. Oke lanjut ya. Vita tuh Pak. Pak Dodi, kalau alasan kemarin itu Pak Dodi bercerai sama Mbak Puput itu karena Pak Dodi itu sebagai ayah itu galak banget. Utama juga galak sama anak sambungnya yang bernama Cika. Fitnah atau fakta? Fitnah. Nggak pernah marah emang? Pernah marah. Nggak punya Cika aja sama Mayang juga. Kalau misalnya ada, orang tua kan kalau ada anak yang salah pasti kita marahin. Marahnya gimana sih? Galak emang katanya ya. Kalau marah tuh suka, katanya tuh suka. Nggak, nggak, nggak seperti itu lah. Masa? Itu kan perasaannya Pak Dodi, perasaan anak-anak kan beda. Oh iya sih memang. Pernah ada yang protes nggak? Kalau marah kenapa begitu sih gitu? Nggak, nggak, nggak seperti itu. Cuman artinya kalau misalnya marah-marah kan memang untuk kebaikan mereka kan. Jadi artinya mereka sebenarnya juga tahu kalau mereka salah, terus dinasihatin mereka tahu gitu. Cuman karena memang mungkin Cika kan memang bukan anak Deddy kan. Mungkin lebih... Lebih tahu gitu. Kalau Mayang kan lebih bisa menerima karena Deddy-nya. Mungkin kalau Mayang lebih pasrah kali. Pasrah kali. Lanjut berikutnya. Fitnah atau fakta? Pak Dodi. Iya. Padahal ini khawatir banget Mayang sekarang lagi ada masalah juga dilaporkan sama sebuah skincare gitu ya. Makanya masih mau mengusahakan jalur damai aja. Karena males juga berurusan dengan masalah hukum. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Cemas. Cemas. Untuk masalah ini pengennya sih cepat selesai. Artinya udah damai aja atau kita mediasi aja. Kalau memang Mayang itu punya salah ya sudah dimakan aja. Dimarain. Ah dimarain. Dimarain gak Pak Deddy? Oh enggak. Enggak maksudnya ini sama pihak. Yang nyuruh dia bikin konten itu siapa sih? Dia sendiri. Kalau Deddy kan masalah skincare dan makeup itu gak ikut. Tapi Deddy bener kadang-kadang suka emang mengarahkan. Kamu harus ngomong begini ya. Kalau salah ngomong gimarain Pak Deddy gitu bener. Ya lebih arahnya sih sebenarnya memberikan satu nasihat aja. Kalau misalnya bicara tuh kontrol. Jangan terlalu lost control. Jadi harus ditata cara ngomongnya kayak gitu aja. Semua anak-anak? Iya. Termasuk Vanessa. Bahkan Vanessa kan dulu akhirnya Deddy masukin ke public speaking kan. Nah sekarang ini Mayang juga kayaknya Deddy masukin terus. Deddy tuh masih sama kerasnya gitu sama anak-anak. Gak takut anak-anaknya nanti. Enggak gak keras. Bambang berontak terus larikan diri dari rumah. Enggak gak keras gimana maksudnya enggak. Enggak. Maksudnya kan didikan. Ya memang cara didik orang tua kan beda-beda. Kan emang disiplin maksudnya. Tapi kan kadang cara itu kalau ada anak yang bisa menerima. Ada anak yang di satu sisi mungkin. Gila sih Deddy sebenarnya gak keras. Enggak. Yakin? Yakin. Menurut Deddy. Nanti kita tanya sama Mayang ya. Vita atau Naka? Pak Dodi. Pak Dodi pilih HP Mayang senilai 21 juta itu. Supaya Mayang gak kalah sama Cika. Fitnah atau Fakta? Gak komen kali ini. Sebenarnya dibeliin? Iya beli. Beli. Yang beli siapa nih sekarang? Deddy. Benar. Benar ya. Yakin. Lanjut Fitnah atau Fakta Pak Dodi. Halo Pak Dodi yang menyuruh Mayang unfollow Mbak Puput dan Cika. Karena Pak Dodi gak mau lagi ada urusan antara Mayang dengan Ibu Sambungnya dan Cika. Fitnah atau Fakta? Antara Fitnah dan Fakta itu. Jadi gak mau emang gak mau. Tengah-tengah. Gak mau Mayang berkomunikasi lagi sama Cika kan mereka adek kan? Iya sudahlah. Artinya yang sudah ya sudah. Maksudnya. Yang sudah kan cuma padodanya Mbak Puput. Mayang sama Cika kan dia kalau mau berteman. Enggak. Mayang itu unfollow karena dia melihat mamahnya kan membuka air, menjelek-jelekkan. Itu yang dia gak terima. Jadi bukan karena Deddy. Jadi hati nurani dia. Dia merasa kok Deddy-nya kok digituin gitu. Dia gak terima. Bukan Deddy nyuruh? Bukan. Bukan Deddy yang juruh dia. Tapi benar Deddy yang bilang katanya udah gak usah bikin konten bareng lagi Cika Mama Mayang. Ya semenjak sudah ada gukat dan cerai dan cerai dan sekarang manajemennya masing-masing ya Deddy.